Vaksinasi anak 6-12 tahun digelar di Sekolah Dasar Negeri 1 Lamokato, Kolaka, Rabu Pagi. Sejumlah bocah menangis histeris saat hendak disuntik vaksin memaksa orang tua dan guru turun membujuk agar mau divaksin. Walaupun sebagian menolak karena takut jarum suntik, tetapi ada juga bocah yang penuh percaya diri tanpa rasa takut untuk divaksin. Bupati Kolaka Ahmad Safei mengatakan untuk target vaksinasi anak di sekolah mencapai 27.527 anak. Vaksinasi anak di Sulawesi Tenggara baru akan dilaksanakan pada empat kabupaten, yakni Kolaka, Konawi Kepulauan, Butan Utara, dan Wakatobi. Khusus di Kolaka dijadikan daerah pertama sebab capaian vaksinasinya cukup signifikan berkat koordinasi berbagai pihak. Khusus di Kolaka itu presentasinya 86,7% untuk sasaran dosis pertama. Bacara usia data online itu memang cukup besar dan tinggi untuk kontrolisi Tenggara, karena total kontrolisi Tenggara hanya 71,9%. Ditargetkan vaksinasi anak akan diselesaikan selama 10 hari ke depan dengan sasaran 27.527 anak. Degri Adriadi melaporkan dari Kolaka.